Jadi katanya Kiki itu kemu 25 kali, tapi dari paru-paru menyebar kotaknya, dari otaknya itu nggak ada obat yang lain lagi. Bahkan ya guys, topik penganian netizen yang mengomentari tentang agama Kiki ini, itu sudah dibat... Halo guys, I'm Sulkem, welcome back to my youtube channel. Yang nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kabar duka datangnya dari salah satu artis Indonesia yang dikabarkan berpulang. Ya adalah Kiki Padmala. Intinya itu kita bakal bahas banyak hal tentang sosok beliau, mulai dari perjalanan karir sampai penyakit apa sih yang diderita oleh seorang Kiki Padmala. Untuk pertama, mungkin kita akan kenalan dulu ya dengan sosok Kiki Padmala, karena mungkin ada teman-teman yang masih belum terlalu mengenal sosok beliau. Nah Kiki Padmala itu lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1969. Dan diketahui lebih lanjut bahwa Kiki merupakan anak yang memiliki darah keturunan Sunda dari sang ayah dan darah Pakistan dari ibunya. Dan beliau diketahui menikah sebanyak tiga kali. Peningkah pertamanya itu dengan Antonio Salomata pada tahun 1987 hingga 1988. Kemudian penikah keduanya itu bersama dengan Christian Prussel dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Dan yang terakhir atau penikah ketiganya itu bersama dengan Christopher. Dan penikahnya dengan Christopher itu dimulai dari tahun 2020 sampai yang sekarang ini. Dan lanjut kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan karir dari seorang Kiki. Kiki Padmala diketahui mengawal karirnya sebagai seorang model majalah. Dan setelah menjadi model, Kiki ini kemudian terjun ke dunia seni peran. Kemudian Kiki di dunia seni peran itu mulai terhitung sejak tahun 1988 hingga tahun 2000-an. Dan kalian tau gak siapa yang gokil dari seorang Kiki Padmala di tahun 1988 ya. Yaitu langsung diguide dalam 5 judul film sekaligus. Gak main-main loh teman-teman, 5 judul loh sekaligus. Dan kelima film itu diantaranya adalah Pemburu Berdarah Dingin atau American Hunter. Kemudian Bayar Tapi Nyicil. Lalu Akibat Terlalu Genit. Terus film yang keempat adalah Pengakuan. Dan film yang kelima adalah Permainan Di Balik Tirai. Dan ada salah satu film dari Kiki Padmala yang bener-bener legend banget. Film tersebut adalah Simonis Cimpatan Ancol yang tayang sekitar tahun 1990-an. Dan bahkan kalau tidak salah ini di remake lagi ya. Dan kalau gak salah nih, pemainnya itu Indah Permatasari sama Randy Pangalila. Ya gak sih guys? Kalau sandinya aku keliru nanti komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai penjalanan karir dan juga profile dari seorang Kiki Padmala. Terus apa sih yang terjadi dengan Kiki Padmala? Penyakit apa yang diderita olehnya? Jadi teman-teman, pada Jumat tanggal 1 Desember, Kiki Padmala dinyatakan meninggal dunia. Dan hal itu juga sudah dikompirmasi oleh pihak keluarga. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap dari pihak keluarga. Mari kita baca bersama-sama. Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta, Kiki Padmala. Yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami, tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Padmala meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023, pada usianya yang menginjak 56 tahun, dikarenakan komplikasi akibat kanker. Di saat-saat yang sulit ini, keluarga kami memohon privasi dan pengertian atas rasa berduka dan kehilangan kami. Meskipun kami menghargai minat publik untuk menghormati kenangan beliau, kami memilih untuk menyelenggarakan layanan memorial yang tertutup dan pribadi hanya untuk keluarga dan teman-teman terdekat. Kami meminta penghormatan dan pengertian Anda untuk memberikan kami ruang untuk berduka dan mengenal Kiki Padmala dalam suasana yang tenang dan juga intim. Kami dengan tulus meminta agar media dan publik menghormati keinginan privasi keluarga kami selama masa sulit ini. Pernyataan ini adalah satu-satunya komunikasi resmi dari keluarga, dan kami tidak akan memberikan wawancara atau pernyataan tambahan selain ini. Bagi yang ingin mengirimkan karangan bunga, keluarga meminta agar digantikan dengan sumbangan kepada badan amal sebagai penghormatan untuk Kiki Padmala. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para penggemar, teman-teman, dan reka-reka beliau atas pesan-pesan simpati dan dukungannya. Kami sangat menghargai pengertian reka-reka semua selama masa sulit ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement lengkap dari pihak keluarga dan berbicara mengenai penyakit kanker yang diritanya. Apakah kalian tahu bahwa Kiki selama ini itu terus berjuang untuk dapat sembuh dari kanker paru-paru stadium 4? Dia kalah menjadi bintang tamu di podcastnya Maya Esehanti. Media mengaku tahu menghidap kanker setelah menjalani pemeriksaan di tahun 2021. Setelah menjalani jeneral check-up, CT scan, hingga PET scan, Kiki Padmala diponis menghidap kanker paru-paru stadium akhir. Dan saat hasil tas tersebut diberikan oleh sang suami, yaitu Christopher, Kiki Padmala tak bisa perkata-kata selain meneteskan air matanya. Seperti yang aku kutip dari podcastnya Maya Esehanti, berikut adalah perkataan dari Kiki Padmala pada kali itu. Pas aku pulang dari olahraga, suami aku datang. Terus dia bilang katanya begini, dia mengomong stadium 4, air matanya sudah keluar. Belum ngomong, aku sudah tahu nih. Dia bilang stadium 4, aduh aku sudah nggak bisa ngomong. Nangisnya tuh nggak bersuara. Nangisnya tuh cuma keluar air matah, nggak stop, lemes deh. Sedih juga sih, kebayang sih pada kali itu. Pasti berat banget bagi sang suami untuk menyampaikan hal itu kepada sang istri. Dan teman-teman, pada akhirnya, baik Kiki Padmala dan juga sang suami sama-sama merasa terpukul, mengetahui kondisi tersebut. Hingga mereka menangis berhari-hari. Kiki Padmala itu juga bahkan kehilangan selera makan, dikenakan terlalu memikirkan penyakit yang tengah dideritanya. Dia pun lantas berusaha nih untuk bangkit. Kiki dan suaminya lantas membicarakan, langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk dapat sembuh. Mengingat kondisi kankernya yang sudah stadium 4. Dimana kan kalau sudah di tahap ini, itu identik dengan kemoterapi. Dan belum lagi ditambah dengan efek sampingnya. Hingga tak menutup kemungkinan kanker itu menyebabkan kematian. Namun, Kiki Padmala dan sang suami tetap mengharapkan akhir yang baik. Dan mereka juga sudah menyiapkan mental untuk akhir yang buruk. Saat itu, sang suami mengingatkannya agar mempersiapkan soal kuburan hingga warisan untuk keluarga yang akan ditinggalkan. Kiki Padmala lebih lanjut menjelaskan, yang sudah diomongin sama dia, kamu harus berpikir ke depan kuburnya di mana. Terus sudah begitu, dia bilang, kamu juga belum bikin warisan. Kamu nggak punya anak. Kamu harus bikin warisan. Dikarenakan yang ditinggalkan biasanya suka ribut. Bener juga sih. Jadi untuk menghindari yang namanya keributan ini, dan juga ya komplit di kemudian hari, maka harus dibuatkan yang namanya wasiat warisan. Kiki mengatakan kembali, suami mengingatkan, karena aku nggak punya anak, siapa yang mau kamu kasih? Tulis semua, telpon notari semua. Dua hari itu yang diomongin itu. Dan dilansai dari detik.com, Kiki dan suami akhirnya terbang ke Singapura nih, untuk melakukan penyembuhan dengan metode radiasi. Ia pun mengungkapkan kondisinya membaik setelah menjalani perawatan sekitar 6 bulan. Namun nih guys, sang suami mengakui bahwa kondisi kesehatan istrinya mulai kembali terganggu pada Desember 2022. Pada kala itu, kanker Kiki yang sempat membaik ini disebut kembali kambuh. Dan kalian tau nggak sih, bahwa ternyata kanker yang datang kali ini nyatanya sudah menjalar lebih ganas. Christopher mengakui bahwa pada kala itu, kanker Kiki disebut sudah menyebar ke bagian otak. Di kadang-kadang itu, mandiang kembali menjalani serangkaian perawatan untuk menyebutkan penyakitnya tersebut. Disebutkan oleh sang suami, bahwa Kiki sudah berpuluh-puluh kali melakukan kemoterapi. Oke, seperti yang aku kutip dari detik.com, beginilah statement dari sang suami. Jadi katanya Kiki itu kemu 25 kali, tapi dari paru-paru menyebar ke otaknya, dari otaknya itu nggak ada obat yang lain lagi. 25 kali loh teman-teman. Christopher juga mengakui bahwa Kiki sudah berpasrah terkait kondisi kesehatannya. Dan bahkan, sang istri sudah tak mau lagi dirawat di rumah sakit dan memputuskan untuk tetap berada di rumah. Dan di kadang-kadang itu pun, pihak keluarga mengambil keputusan untuk nggak dirawat di rumah sakit dan dirawatnya di rumah saja. Kepasrahan dari Kiki juga disebut Christopher ditunjukkan dengan mempersiapkan sejumlah wasiat. Seperti keinginannya agar kerabat dan keluarga tak mengirim karangan bunga saat dirinya meninggal. Kiki, kata Christopher, mengaku, lebih ingin uang yang dihabiskan untuk karangan bunga itu disumbangkan ke gereja atau orang-orang yang membutuhkan. Dan diketahui lebih lanjut, bahwa semenjak akhir Oktober atau 5 minggu lalu nih, kondisi Kiki itu mempuruk. Keluarga juga sudah berusaha mengembalikan kondisinya Kiki. Tapi, penurunan kondisinya ini tak tertahankan. Hingga akhirnya ia koma sepekan terakhir. Christopher mengatakan kembali, 5 minggu kebelakangnya dia sudah down. Dan minggu ini dia masuk ke koma. Dan teman-teman, kondisi koma yang dialami oleh Kiki berujung dengan ia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kiki dimakamkan secara private pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, pagi di pemakama San Diego Hills, Karawang Barat. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan keinginan Kiki sendiri. Well, teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi dengan Mediang. Yang dapat aku simpelkan adalah, Kiki pada malam memang sudah berjuang banget untuk dapat sembuh. Namun, apa mau dikata? Tuhan berkehendak lain. Dan guys, kalian tahu nggak sih apa yang miris ketika Kiki dikabarkan meninggal dunia? Yaitu komentar beberapa oknum netizen dikarenakan mereka menyinggung tentang agama dan juga menyinggung tentang keputusan Kiki untuk berpindah agama. Bahkan ya guys, topik mengenai netizen yang mengomentari tentang agama Kiki ini, itu sudah dibahas oleh seorang netizen di Twitter dan sudah mendapatkan 2,5 juta penayangan. Dan sudah banyak banget dari netizen yang mengecam tindakan dari oknum-oknum netizen ini. I mean kayak gini, entah dia mau beragama ini, mau beragama itu, itu kan pilihan dia. Apapun agama yang dipilih Kiki, itu merupakan keputusannya. Itu adalah kehidupannya. Dan dia yang akan menjalani hidupnya dan bertanggung jawab atas hidupnya. Bukan kita sebagai netizen. Apalagi kan kita juga hidup di lingkungan yang beragama. Kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Jadi ketika berkomentar, itu harap menjaga perasaan orang lain. Bayangkan bagaimana perasaan orang ketika membaca komentar-komentar kalian. So, kita sebagai netizen ketika mendapatkan kabar duka ini, cukup memberikan doa yang terbaik saja dan juga mengucapkan bela sungkawa. Anyway, sekali lagi, Mimin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Kiki Padmala. Semoga beliau dapat beristirahat dengan tenang dan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Well, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusul Kempamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan begitu dalam ucapan, sikap, tinakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koneksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye. Bye.